Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika Hari ini akan kita bicarakan tentang penalaran umum Penalaran umum itu ada dua jenis soalnya Yang pertama adalah dalam bentuk soal cerita Yang kedua adalah mengenai paragraf Atau bentuk tulisan bacaan Kita sudah sampaikan sebelumnya Kisih-kisih TPS penalaran umum Modelnya nanti akan disajikan dari model-model soal ini Dari sumber-sumber soal ini Jadi kita sekarang soal cerita Sebuah toko memberikan potongan harga 45% Dengan tambahan potongan 15% setelah harga potongan pertama Berapakah total potongan harga sebenarnya yang diberikan kepada pembeli? Jadi kalau potongan harganya 45% Maka dia akan bayar 55% Jadi berarti Dipotong lagi 15% dari 15% Sehingga kita peroleh 45% Tambah 15 kali 55% Atau sama dengan 45% Tambah 8,25% Berarti 53,25% Berarti jawabnya kita peroleh adalah Dengan mudah Maka kita peroleh hasilnya adalah C Selanjutnya kita lihat lagi Dua lingkaran masing-masing berdiameter 20 cm dan 40 cm Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut adalah Jadi kita tahu Kalau luas lingkaran itu Dapat dicari dengan PR kuadrat Atau 1 per 4 P D kuadrat Sehingga karena ada dua lingkaran Kalau lingkaran pertama berbanding lingkaran kedua Itu berarti 1 per 4 P Di 1 kuadrat Per 1 per 4 P Di 2 kuadrat Sedangkan 1 per 4 P Yang ini sama Berarti bisa dicoret ini ya Sehingga di 1 kuadrat Berarti 2 kuadrat Berarti 20 kuadrat Per 40 kuadrat Berarti sama dengan 1 per 4 Berarti 1 per banding 4 Kemudian kita lihat lagi Seorang pemilik rumah Ingin mengganti lantai kamar tidur Yang berukuran 6 meter kali 5 meter Dengan menggunakan oven Yang berukuran 20 cm Kali 20 cm Berapa oven yang dibutuhkan Nah berarti tentunya Harus luas kamar ini Dibagi dengan luas oven Kita peroleh Dengan menggunakan Rumus ini Berarti 600 Kali 500 Kita samakan dulu Satuannya Ber 20 kali 20 Hasilnya sama dengan 750 Berarti jawabnya C Kemudian kita lihat lagi Jika B tambah R sama dengan 5B kurang R Berdua Maka Hubungan antara B dan R Yang ditanyakan Nah jadi kalau kita lihat Langkah yang harus kita lakukan Itu adalah Gali siling aja Sehingga 2 kali B sama dengan 2B 2 kali R sama dengan 2R sama dengan 5B kurang R Sehingga kita peroleh Kalau kita pindahkan ke Kanan B nya berarti 5B kurang 2B Kalau R nya kita pindahkan Gari kiri Jadi tambah R Sehingga Kita Peroleh 3B sama dengan 3R Atau B sama dengan R Jadi jawabnya adalah Kemudian kita lihat lagi Jika minus 102X tambah 17Y Sama dengan 136 Maka 66X kurang 11Y Sama dengan berapa Jadi langkah pertama Supaya muncul Yang ini Kita bagi 17 dulu ya Kita bagi 17 dulu Sehingga kita peroleh Hasilnya adalah Minus 6X tambah Y Sama dengan 8 Kalau kita kali negatif Semuanya kiri kanan Maka kita peroleh 6X kurang Y Sama dengan Minus 8 Yang ditanyakan adalah 66X kurang 11Y Ya sehingga kita Kalikan aja dengan 11 Berarti 66X kurang 11Y Sama dengan Minus 88 88 Jadi jawabnya adalah A Kemudian kita lihat lagi Untuk Memeriksa sebuah mobil Eric memerlukan Waktu 20 menit Sementara Johnny hanya 18 menit Jika keduanya Memulai Memeriksa mobil Pada pukul 8 Kapanlah pertama Sekali mereka Akan selesai Memeriksa mobil Pada saat yang sama Nah jadi kita Lihat aja Kita cari aja KPK nya ya Jadi 20 itu Bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kali 5 Sedangkan 18 itu Bisa kita Ruben jadi 2 kali 3 pangkat 2 sehingga KPK nya itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 Hasilnya sama dengan 180 180 menit itu Berarti sama dengan 3 jam Jadi 3 tambah 8 Berarti 11 jam Jam 11 ya Jadi jawabnya D Kemudian kita Lihat lagi Jika X banding Y Sama dengan 3 banding 4 Dan Z banding Y Sama dengan 5 banding 6 Maka Z banding X Sama dengan Berapa Ya Kalau X banding Y Itu artinya Adalah X per Y Berarti sama dengan 3 per 4 Atau Y sama dengan 4 per 3 X Gitu ya Kenapa kita bawa Ke Y Karena Yang ditanyakan Adalah Perbandingan Z dan X Disini juga Akan kita buat Seperti itu Jadi Z per Y Sama dengan 5 per 6 Berarti Z per Y nya tadi 4 per 3 X Sehingga Z per X Sama dengan 5 per 6 Kali 4 per 3 Berarti 10 banding 9 Jawabannya adalah B Kemudian kita Lihat lagi Jika akar X Tambah akar Y Sama dengan 11 Dan akar X Kurang Akar Y Sama dengan 3 Maka X Kurang Y Sama dengan Berapa Ya Kita eliminasi Aja ini Sehingga Kita peroleh Kalau kita Tambahkan 2 akar X Sama dengan 14 Jadi Berarti akar X Sama dengan 7 Sama dibagi 2 Kalau kita Kurangkan kiri kanan Maka kita dapat X nya Sama dengan 49 Nah Kalau akar X Sama dengan 7 Kita masukkan kemarin Maka kita Dapatkan 7 tambah Akar Y Sama dengan 11 Kalau pindah ke kanan Berarti kita dapat Akar Y Itu sama dengan 4 Kalau kurangkan Kiri kanan Berarti Y Sama dengan 16 Yang ditanyakan Adalah X Kurang Y Berarti 49 Kurang 16 Sama dengan 33 Berarti jawabnya Adalah C Kemudian Jika X sama dengan 2X Kurang 5 Dan Y Sama dengan 4A Kurang 1 Dengan A Adalah Bilangan Asli Jadi A katanya Bilangan Asli Berarti Mulai dari 1 2 3 Dan seterusnya Caranya Gampang saja Misalkan A itu Sama dengan 1 Berarti 1 Pangkat 2 Kali 2 Kurang 5 Sama dengan Minus 3 Kalau A nya Sama dengan 1 Berarti 1 Pangkat 2 Kali 4 Tambah 1 Sama dengan 5 Berarti Kesimpulannya Apa X nya Lebih kecil Dari Y Kemudian Kita Lihat Lagi Jika 5A Kurang C Sama dengan 5B Dan A Kurang B Sama dengan 2 Maka C Sama dengan Berapa A Ini kita Eliminasi Aja Juga Ini Bisa Atau Kita Rubah Dulu Ini Ini Pindahkan Ke Kiri Yang C Pindahkan Ke Kanan Sehingga Kita Peroleh C Sama dengan 5A Kurang 5B Nah Ini Kita Faktorkan Aja Supaya Lebih mudah Berarti 5 Kali A Kurang B A Kurang B Tadi 2 Berarti Tinggal Ganti Ini Dengan 2 Berarti 5 Kali 2 Sama dengan 10 Berarti Jawabnya D Kemudian Kita Lihat Lagi Rata-rata Nilai Dari Siswa Putri Dan Putra Di Kelas X Berturut Turut Adalah 85 Dan 78 Jika Rata-rata Nilai Kelas Tersebut Adalah 83 Persentase Jumlah Siswa Putra Terhadap Jumlah Siswa Putri Di Kelas Nah Kita Mengenal Rumus Ini Kita Misalkan N1 Itu Adalah Putri N2 Adalah Putra Jadi Kita Mengenal Rumus Nya Adalah X bar Gabungan Sama Dengan N1 X bar 1 Tambah N2 X bar 2 Per N1 Tambah N2 Tinggal Masukkan Angka Yang Diketahui Sehingga Kita Peroleh Kalau Kita Kali Silang Kita Peroleh Adalah 83 N1 Tambah 83 N2 Sama Dengan 85 N1 Tambah 78 N2 Nah Kalau 83 N1 Kita Pindahkan Ke kanan Yang ini 78 N2 Kita Pindahkan Ke kiri Sehingga Kita Peroleh 5 N2 Sama Dengan 2 N1 Sehingga Kita Buat N2 Per N1 Sama Dengan 2 Per 5 Jadi Kalau Dinyatakan Dalam Persentasi Tinggal Kalikan Aja Dengan 100 Persen Sehingga 40 Persen Berarti Jawabnya Adalah D Kemudian Kita Lihat Lagi Sebuah Paso Terdiri Dari 4 Digit Yang Terdiri Dari Angka Dan Huruf Vokal Dengan Ketentuan Sebagai Berikut Angka Pertama Adalah Angka Prima Angka Kedua Adalah Dipilih Dari 0 2 4 6 8 Huruf Pertama Bukan I Dan Huruf Kedua U Tentukan Berapa Banyak Susunan Password Yang Bisa Dibentuk Nah Jadi Kita Visualisasikan Aja Dulu Kalau Ini Angka Huruf Angka Huruf A Itulah Itu Berarti Ini Angka Pertama Angka Kedua Huruf Pertama Huruf Kedua Yang Kita Tahu Kalau Bilangan Prima Itu Adalah 2 3 5 7 Ya Kemudian Kalau Pokal Itu A I I O U Sehingga Kalau Kita Masukkan Katanya Tadi Angka Yang Pertama Adalah Angka Prima Berarti Ada 4 Angka Prima Kemudian Yang Kedua Huruf Katanya Pertama Bukan I Jadi Huruf Nya Tadi Ada 5 Berarti 4 Kemudian Angka Yang Kedua Adalah 2 4 Ada 5 Ini Boleh Dipilih Dari Sini Gitu Maksudnya Kemudian Huruf Yang Pertama Buka Huruf Kedua U Berarti Hanya Satu U Disini Sehingga Kita Peroleh Gampang Aja Sebenarnya Kemudian Kalau Huruf Nya Ada 4 Angka Yang Kedua Ada 5 Huruf Yang Kedua Ada Hanya Satu Tinggal Kalikan Aja Ini 4 Kali 4 Kali 5 Kali 1 Sehingga Kita Peroleh 80 Berarti Jawabannya Adalah C Kemudian Kita Lihat Lagi Seorang Anak Menangkap Ikan Dari Dua Kolam Yang Berbeda Jika Seorang Anak Menangkap Ikan Dari Kolam Satu Dan Kolam Dua Tim Dari Dimana Manak Yang Paling Mungkin Dia Dapat Nah Jadi Kalau Kita Lihat Di 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 Berarti Ini Adalah Peluang A Iris B Itu sama dengan Peluang A Kali B Nah Jadi Ini Yang Pertama Ini Yang Kedua Masing-masing Kita Cari Peluangnya Jadi Untuk Baris Pertama Ini Peluangnya Adalah 0 kali 5 per 15 sama dengan 0 Kemudian untuk baris G2 3 per 10 kali 1 per 15 Sama dengan 3 per 150 Untuk baris G3 berarti 4 per 10 kali 4 per 15 Berarti 16 per 150 Kemudian yang keempat itu adalah 2 per 10 kali 2 per 15 Berarti 4 per 150 Yang terakhir adalah 1 per 10 kali 3 per 15 3 per 150 Jadi kita carilah yang peluangnya paling besar Itu ternyata adalah Ini baris G3 tadi Berarti dia akan mendapat 2 lilik besar Sehingga jawabannya adalah C Kemudian kita lihat lagi Diketahui jumlah perawat pria Di sebuah rumah sakit adalah 36 orang Jumlah perawat wanita 60 orang Jumlah dokter pria sama dengan jumlah dokter wanita Bila berbandingan Seluruh tenaga medis laki-laki dan wanita 2 berbanding 3 Berapakah jumlah total dokter dan perawat di rumah sakit tersebut Nah jadi kita misalkan aja Yang untuk perawat pria itu tadi X36 Sedangkan untuk wanita Y60 Sedangkan yang Perbandingan laki-laki dan perempuan Disitu Yang perempuan dan wanita tadi Katanya dokternya sama ya Nah Kemudian Berarti perbandingan laki-laki dan perempuan Laki-laki itu berarti 36 tambah P Kemudian Yang wanita 60 tambah W Sama dengan katanya 2 per 3 Kalau ini kita selesaikan Maka kita dapatkan lah 120 Ini 2 kali 60 120 Ditambah 2 kali W 2W Nah kemudian ini 3 kali 36 108 Kemudian 3 kali P Nah kalau ini pindah kemari Berarti Kita dapat Bahwa Tinggal P Kalau ini pindah kemari 12 ya Nah Berarti 3 P kurang 2 W sama dengan 12 Karena P katanya tadi Sama dengan W Maka kita dapat Berarti ini 3 P kurang 2 P Jadinya P Sama dengan 12 Berarti wanita juga 12 Karena P tadi sama dengan W Maka kita Jumlakan lah semua Berarti 12 tambah 12 Tambah 36 Tambah 60 Tadi sama dengan 120 Berarti jawabnya E Selanjutnya Kita lihat Nilai yang tepat Untuk menggantikan X dan Y Adalah Yang ini Jadi kita cari aja Polanya Kita cari polanya Ternyata Yang lompat-lompat Satu itu adalah Gali 2 Berarti Kita dapat Y nya 2 kali yang 40 Berarti 80 Berarti sebenarnya Sudah langsung D Bisa kita dapat Tapi kalau mau kita cari Julu ini Kurang-kurang 2 Berarti X nya itu adalah 6 kurang 2 Sama dengan 4 Jadi X sama dengan 6 kurang 2 Sama dengan 4 Sedangkan Y nya Sama dengan 2 Kalian 40 Sama dengan 80 Berarti jawabnya Jadi Kemudian kita lihat lagi Jika darah rajin belajar Di SMA Maka lulus PTN Darah tidak lulus PTN Atau ibunya Darah bahagia Hal apa yang menyebabkan Ibunya darah bahagia Jadi ini sebenarnya Bisa kita cari Dengan menggunakan Cara menarik Kesimpulan Dengan Silu Gisma Jadi caranya Adalah Jika Darah rajin Darah rajin Belajar itu B Lulus PTN Itu R Tidak lulus PTN Itu berarti Bukan R Ini atau A ini ya B tadi ya B ini Ki Ini bukan Ki Atau R Nah Jadi Cara penarikan Kesimpulan Dengan silu Gisma ini Seperti ini Jika B Maka Ki Ki Maka R Maka kesimpulannya B maka R Nah Kita tahu Bahwa Bukan Ki Atau R Itu sama dengan Jika Ki Maka R Sehingga Kita peroleh Dari sini Kesimpulannya Adalah Jika B Maka R P Tadi adalah Darah rajin Belajar di SMA Sedangkan R itu adalah Ibunya Darah bahagia Nah Berarti Ini kesimpulannya Yang ini Jika darah rajin Belajar Maka ibunya Darah bahagia Jadi yang menyebabkan Ibunya darah itu Bahagia adalah Karena darah rajin Belajar Ya Sehingga dia Lulus Belajar di SMA Jadi jawab Jadi Kemudian Jika X Sama dengan Luas permukaan Bersegi dengan sisi 25 cm Dan Y Luas permukaan Bersegi panjang Dengan panjang 30 cm Dan lebar 20 cm Maka Hubungan antara X dan Y Yang ditanya Nah Berarti kita cari dulu Luas persegi kan S kuadrat Atau S kali S Jadi 25 kali 25 Sama dengan 625 Kalau Luas persegi panjang Itu adalah Panjang kali Lebar Jadi 30 kali 26 Berarti ternyata Kita dapat X lebih besar Daripada Y Berarti jawabnya D Kemudian Kita lihat lagi Sebuah bola Dijatuhkan ke lantai Dari ketinggian 2 meter Setiap kali Setelah memantul Bola itu Mencapai ketinggian Tiga perempah Dari ketinggian Yang didapat Sebelumnya Panjang lintasan Bola tersebut Sampai berhenti Adalah Berapa meter Jadi kita Mengenal rumus Supaya mudah Jika Perubahan Berikutnya Itu adalah Berbandingan R sama dengan A per B Dan tinggi awal H0 Maka cara mudahnya Sampai mulai itu Terhenti Akan Mencapai S Tahingganya Atau Jarak yang ditempu Adalah B tambah A per B Kurang A Kali H0 Nah tinggal Masukkan aja Tadi Jadi H0 Nya 2 B nya itu Adalah R nya itu 3 per 4 Sehingga kita Peroleh Dengan rumus ini Dengan mudah 4 tambah 3 per 4 Kurang 3 Kali 2 Berarti Ini Sakan 1 4 tambah 3 7 kali 2 14 Berarti Jawabnya D Kemudian kita Lihat lagi Perbandingan Umur kakak Dan adik 5 tahun Yang lalu Adalah 3 Berbanding 2 Sedangkan Perbandingan Umur kakak Dan adik 10 tahun Yang akan datang Adalah 6 Berbanding 5 Jumlah umur Keduanya Saat ini Jadi kita Misalkan aja Umur kakak Itu adalah X Umur Adik Itu Y Itu umur Saat ini Kalau 5 tahun Lalu Itu berat Berarti X Kurang Y Per Y Kurang 5 Berarti 3 Berbanding 2 Kalau kita Kali silang Berarti 2X Kurang 10 Sama Dengan 3 Y Kurang 15 Nah Sehingga Kita Proleh 2X Kurang 3 Y Sama Dengan Minus 2 Kemudian Dari 10 Tahun Yang Akan Datang Berarti X Tambah 10 Ber Y Tambah 10 Sama Dengan 6 Banding 5 Kalau Kita Kali silang Kita 5X Tambah 50 Sama Dengan 6 Y Tambah 60 Kalau Kita Sederhanakan Menjadi 5X Kurang 6 Y Sama Dengan 10 Nah Kita Eliminasi Aja Ini Berarti Ini Kali 2 Aja Baru Dikurang Ya Sehingga Kita Peroleh Minus X Sama Dengan Minus 20 Berarti Snya 20 Kalau Snya 20 Kita Masukkan Aja Kemarin Maka Kita Dapat Y 15 Sehingga Yang Ditanya Tadi Adalah X Tambah Y Berarti 20 Tambah 15 Sama Dengan 35 Jadi Jawabnya Adalah D Nah Selanjutnya Itu Aja Dulu Untuk Pertemuan Kita Hari Ini Tetap Semangat Untuk Mempersiapkan Dari Karena Waktu Untuk Ujian Untuk Sesi Pertama Tinggal 8 Atau 9 Hari Lagi Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Sampai Jumpa Pada Pembahasan Berikutnya